Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Kami doakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin Kembali kita membahas Portabel Apps Portabel Apps menyediakan ratusan aplikasi Portabel Walau demikian, ada aplikasi Portabel di luar Portabel Apps yang kita butuhkan Kami biasanya membutuhkan Everything Tentang Everything telah kita buat videonya Di mana ia adalah alat untuk mencari file di komputer Di sini kita akan memasukkan Everything ke Portabel Apps Kami sarankan, jangan dibuka dulu platform Portabel Apps-nya Kita download dulu Everything-nya di website-nya Kita download Portabel SIP 64-bit Untuk mengetahui bit komputer kita, silakan tonton video kami di kanan atas video ini atau lihat di deskripsi Oke, downloadnya sudah selesai Kita buka folder download Dan browser dapat kita tutup Kemudian, Everything SIP kita cut Kita ke foldernya Portabel Apps Kami disini meletakkannya di C Ini dia foldernya Kita buka Kemudian kita buka lagi folder Portabel Apps ini Disini sudah ada 5 folder aplikasi Portabel Yang telah ditambahkan sebelumnya Kita pastikan di sini Everything-nya Dan kita extract Klik kanan Dan pilih extract all Kita sederhanakan namanya Hanya Everything saja Kemudian extract Oke Kita telah menambahkan Everything di Portabel Apps Yang SIP ini bisa kita hapus Kita tutup folder ini Kemudian kita ke platform Portabel Apps Kita buka Oke Dapat kita lihat disini sudah ada kategori lain-lain Disini ada aplikasi yang dapat diupdate Kita batalkan saja Kita buka lain-lain Dan Everything sudah ada disini Kita bisa langsung menggunakannya Pada penggunaan awal Bila keluar dialog seperti ini Pilih Run as Administrator Atau Install Service Everything Kita pilih disini Install Service Everything Kemudian OK Untuk pemendian awal ini Everything biasanya cukup memakan waktu Tergantung banyaknya file Dan spesifikasi perangkat keras komputer Oke sudah selesai Hanya sebentar ya Karena objeknya hanya 280.923 saja Kita coba gunakan Ketik Portabel Ditemukan 666 objek Kita coba Audacity Semuanya langsung terlihat Kita cari shortcut Ini adalah yang ada di desktop Kita tutup Everything Kita buka Portabel Apps Tampilan ini dapat kita ubah Klik pilihan Kita ketab Organisasian Kemudian pilih Cerdas dan kategori Dapat kita lihat Pada jendela utama Portabel Apps Ditampilkan semua aplikasi Otomatis diurutkan berdasarkan Yang paling sering dipakai Dan di kanan ini Berdasarkan kategori Oke demikian Kawan-kawan sekalian Cara menambahkan aplikasi Yang bukan dari Portabel Apps Terima kasih sudah menonton Mohon maaf atas kekurangan Jika suka silahkan like Share Dan subscribe bagi yang belum Mengajah undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton